hai oke kita lanjutkan nomor empat yaitu penyakitnya bikin belas kita tambah 11 11 11 modulo 5 Hai Oke pertama kan enggak mungking ya itung des oc 71 11 zaman sebelash secara langsung Jadi Jadi pertama kita hitung satu-satu dulu hasil dari modulo ini. Kemudian baru dijumlahin, kemudian baru terakhir di modulo sama 5. Oke, kita pertama hitung yang sebelah kiri 2 aja, 17-1, 17-3. Ini pertama gini. Oke, ini adalah yang pertama. Itu bahwa di suatu modulo kita bisa memodulo dulu basis bawahnya ini. Basis pangkatnya, itu bisa kita modulo sendiri dulu, baru dipangkatkan. Berarti kita 17-nya di modulo 13 dulu, 17 modulo 13, itu berarti sama dengan 4. Berarti itu kita sederhanakan, jadi 4 pangkat 17, modulo 13. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan memecah 4 pangkatnya. Jadi, beberapa pangkatnya dipecah agar bisa lebih mudah di modulo sama 13. Itu semuanya akan jadi... Lebih gampang jadi 4 pangkat dulu dulu aja. Ini dipecah jadi 4, dikali 4, dikali 16 pangkat 8. Jadi ini 4 pangkat 17. 4 pangkat 17-nya tanpa pecah jadi... 4 pangkat 16. Kemudian ini sama dengan 4 pangkat 16-nya kita ubah jadi 4 kali 16 pangkat 8. modulo 13. Nah, kemudian si 16-nya ini kita sederhanakan lagi dengan memodulo dia dengan 13, sama kayak tadi 17-nya itu. Jadi, jadi 4 kali 16 modulo 3, 16 modulo 3 adalah 3. 4 kali 3 pangkat 8. 10, 13. Oke, lanjut lagi. Kita sederhanakan lagi. Jadi, 3 pangkat 8-nya bisa jadi misalkan... Oh, ntar, saya salah hitung ya. 17, 13. 4, 16, 4, 16, 4, 18, 4, 38. Oke. 3 pangkat 8-nya bisa kita jadiin misalkan jadi... Jadi 3 pangkat 3. 4 kali 3 pangkat, 3 pangkat, 6, 3 pangkat, 6, 3 pangkat, 6, sama 3 yang satunya dipisah. 3 pangkat, 6, 3 pangkat, 6, sama 3. Jadi, kita ubah menjadi... 6, 37. 27 pangkat, 2, 13. Kita ubah menjadi 27 itu soalnya... 27 pada telah 13 itu sama dengan 1. jadi ini bisa langsung kita sederhanakan jadi kaki 3 jadi 12 1 pangkat 2 10 13 jadi ini airnya menjadi 12 modulo 13 13 sama dengan 12 jadi untuk yang untuk yang sebelah kiwi 17 modulo 13 kita dapatkan bahwa hasilnya adalah 12 kemudian kita lanjut ke yang 11 modulo 17 11 modulo 17 ini pertama sebelasnya sebelasnya kita modulo 17 biar lebih sederhana ini jadi kemudian 4 pangkat oke kasih koreksinya 4 4 32 36 oh iya benar oke terima kasih 236 berarti ini jadi 9 ini jadi 36 36 ini jadi 36 jadi 1 terus saya 36 36 13 13 berarti 26 39 berarti 10 oke makasih koreksinya ya aku ngeliat jadi ini jadi dapetnya 10 iya 10 jadi sampai 11 11 modulo 17 ini berarti habis kita sedangkan jadi 4 modulo 17 sama dengan 4 modulo 17 bisa kita buka jadi misalkan aku disini membukanya jadi 4 modulo 2 kekali 4 modulo langsung tak buka kayak gini soalnya 4 pangkat 2 nya kan jadi 16 habis 4 pangkat 9 nya aku ubah jadi atau 9 sih oh ya 3 oke jadi 64 pangkat 3 soalnya kan 4 malah 3 kan tentu 4 ya kalau gak salah kan 4 pangkat 16 modulo 7 disini perhatikan bahwa 64 modulo 7 itu sama dengan 1 disini ada modulo juga 64 modulo 7 sama dengan 1 jadi memang kunci agar cepat menyederhanakan inginan modulonya itu adalah dengan mencari hasil modulonya itu yang sekecil mungkin kalau bisa dapat sama dengan 1 karena 64 nya jadi sama dengan 1 16 nya oh ya 16 nya juga bisa kita sederhanakan jadi 2 ini langsung hasil air nya 2 kali 1 pangkat 3 27 sama dengan 2 modulo 7 sama dengan 2 oke jadi untuk yang ini kita dapat jawabannya sama dengan 2 terus terakhir kita tinggal kita gabungin atas sama bawahnya jadi kita langsung dapat bawah ini ini adalah 10 tambah 2 modulo 5 sama dengan 12 modulo 5 sama dengan 2 gue jadi jawabannya C pada yang mau bisa langsung lewat chat ya atau bisa langsung ngomong 2 4 banyak ini adalah ayo tambah gimana berapaan kayak gini 40 faktorial modulo 41 kalau mau dibahas boleh boleh gak apa gak apa flexible flexible jadi tadi sih 40 modulo 41 oke berarti aku aku asumsikan kamu udah familiar sama faktorial ya 50 faktorial modulo 41 itu berarti bisa kita buka jadi 40 9 8 2 1 ini bisa kita bikin 41 tuh 5 mungkin ada trik 5 ini kita mau dulu kalau kita ada apa namanya lagi itu itu kan prima 41 itu kan prima 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 5 5 5 6 6 6 oh oke ini dia sadis-sadis jadi pertama perlu diketahui dulu ya bahwa modulo itu bisa masuk ke ranah negatif juga asalkan asalkan kalau dibalik ke positif itu nanti tetap sama misalkan 5 modulo 3 ini masih ini ada yang request soal OSK semoga nggak keberatan modulo 3 kan kita udah tau bahwa jawabannya itu 2 tapi 5 modulo 3 itu juga bisa sama dengan minus 1 ini soalnya karena konsep konkurrensi konkurrensi ini kebawa ke anak konkurrensi juga ya ke anak otomatika jadi asalkan jaraknya itu sama dengan pembaginya ini sama dengan pembagi modulonya ini itu tetap benarnya benar soalnya kan ini kita dapetnya dari 5 modulo 5 kan sama dengan 5 terus habis itu dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 atau ditambah 3 ditambah 3 dan seterusnya ini 5 2 dan minus 1 ini itu disebutnya konkurren modulo 5 konkurren modulo 5 terhadap 5 ini namanya konkurrensi konkurrensi modulo nah dengan begitu kita bisa menyerahanakan ini menyerahanakannya dalam terapet biasanya masih angka yang sebenarnya itu pertama 40 modulo 41 daripada nulisnya 40 modulo 41 itu kan berarti kita bisa nulis jadi minus 1 soalnya dengan mengambil konsep yang sama kayak tadi 40 modulo 41 kan sama dengan 40 soalnya kan dia kurang dari 41 terus kalau kita kurangin kurangin dengan 41 masuk ke kanan negatif itu nanti jadi minus 1 jadi 40 modulo 41 sama dengan minus 1 begitu juga dengan 39 39 jadi minus 2 38 jadi minus 3 dan seterusnya jadi ini ini kalau gak kalau gak salah ya jadi ini minus 2 minus 3 dan seterusnya tapi sampai pada titik sampai pada titik 21 kok ya jadi kan nanti di tengah-tengah ada 21 21 modulo 41 kan berarti minus 20 terus yang 20 ke bawahnya itu kita biarin positif jadi 20 19 14 dan seterusnya sampai 21 kan berarti mereka bisa dihitung kuadrat sedangkan akan lagi terus habis itu ulangi lagi itu kalau menurut kok kita coba dulu bukan berarti nanti jadi negatif semuanya negatif negatifnya bawa ke depan aja sepertinya negatif 1 kali 4 kali 9 kali 16 kali 25 dan seterusnya sampai 20 kali 20 itu 400 negatif ini kalau kayak gini kan angkanya lebih sedikit aku kira gak sulit untuk melakukan brute force dihitungin satu-satu aku rasa udah gak begitu sulit jadi lanjutannya tinggal ini nanti di 241 terus nanti udah disederhanakan persis kayak disederhanakan persis kayak cara biasanya ambil angka yang besar gabungin di modulo habis itu angka yang besar dicari lagi diambil lagi di modulo lagi itu aku rasa udah gak terlalu sulit soalnya ini cuma 20 buah bilangan aja atau mungkin di tengah-tengah tuh gak ada deh gak ada ya pas satu kan oke ini salah satu alternatif pengasihannya alternatif pengasihannya lainnya itu paling pakai dari 40 dari yang ini dari bentukan ini itu kamu nyederhanakan lainnya jadi bentuk itu bentuk faktor-faktor primanya jadi 2 pangkat 2 pangkat sekian sekali 3 pangkat sekian sekali 5 pangkat sekian kali sampai angka angka 37 sampai 37 makasih ini alternatif lainnya kalau menurutku sama-sama intinya itu memudahkan penyediaan modulunya jadi kurang lebih disitu kita tinggal bisa hitung sendiri kira-kira apakah sudah cukup terjawab sampai jawaban akhirnya akhirnya siap selamat jadi alternatifnya kayak gini ya gak nyangka ternyata mereka agak sepulang soalnya terlalu baik oke sekarang nomor 5 selamat selamat